Saat lagi penderakan dilakukan oleh salah satu pati Polri, Brigadir Jenderal Polisi Almas Widodo Kolopaking, dosen utama Akademi Kepolisian Lemdiklat Polri, alumni Akpol tahun 1992, Batalion Prati Sarawiria. Hadirin yang berbahagia, kami sampaikan bahwa tim terjun payung mengibarkan bendera foto Presiden Republik Indonesia dan foto Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Selanjutnya penderakan dilakukan oleh Brigadir Jenderal Polisi Julius Audisoni Latuheru SIKM Han, Kepala Pendidikan dan Latihan Khusus Kejahatan Transnasional, alumni Kepolisian 96 Batalion Wirasatya. Selanjutnya penderatan oleh Brigadir Senul membawa bendera lalu lintas jabatan Bamin Dit Kamsel Korlantas Polri. Hadirin yang kami hormati, bersiap mendarat dengan membawa bendera Bareskrim Polri, Baratu Jemi Yulindra dari Kordbrimo Polri. dan persiapan penderatan yang dilakukan oleh Brigadir Nurfautia Anwari Putri dengan membawa bendera Pusdokas Polri. dan penderatan selanjutnya, bendera Hubinter yang dibawa oleh Baratu Diki. Hadirin yang berbahagia, kami sampaikan bahwa pelaksanaan terjun payung ini diikuti oleh dua pati Polri dan satu berpangkat kombes. Sebagai wujud apresiasi penghormatan kepada Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto atas jasanya dalam pengembangan terjun payung di Indonesia. Kita alihkan pandangan sejarah kepada layar kaca, Bendera Foto Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Dapat kita lihat dihadirin sekalian penderatan yang dilakukan oleh Bribka Eki Rahmawati membawa bendera Tri Brata, merupakan personil pasukan Gegana Korbrimo. Dan selanjutnya, bersiap mendarat polisi wanita, Ibda Yeni Dwihermila dengan membawa bendera Densus 88 anti-teror. Dan disusul di belakangnya, bendera Korbrimo Polri. Hadirin yang kami hormati, bendera Merah Putih yang dibawa oleh Komisaris Besar Polisi, Dini Gio De Fatima, SIKSH, Karo Opspolda NTT, Alumni Akpol tahun 1996, Batalion Wira Satya. Bendera Merah Putih, warna merah melambangkan keberanian dan semangat juang. Sedangkan warna putih melambangkan kesucian dan kejujuran. Basni Raju Kampaloja, begitu luar biasa rangkaian dan penerjun-penerjun kebanggaan kepolisian negara Republik Indonesia pada hari ini. Iya, betul sekali. Peterjun-peterjun ini merupakan peterjun kebanggaan kepolisian negara Republik Indonesia. Dan juga merupakan atlet-atlet yang telah menorehkan prestasi di cabang olahraga terjun payung, baik di taraf nasional maupun internasional. Hadirin sekalian yang kami hormati, inilah Flybus Helikopter yang dimiliki kepolisian negara Republik Indonesia. Dalam Flybus ini, menggunakan V-Formation dengan 10 helikopter di bawah pimpinan Ajun Komisaris Besar Polisi Agus Herli Sudiawan SEMM, Jabatan Pilot Madya Tingkat 3. Hadirin yang kami hormati, inilah para penerjun kebanggaan kepolisian negara Republik Indonesia. Terima kasih Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Demikianlah